Pemain yang menolak bergabung ke timnas U19 Indonesia Jaden Oosterwolde semakin bersinar bersama klubnya di Belanda Jaden Oosterwolde yang memiliki darah Indonesia Belanda sempat menjadi buah bibir karena dirinya sempat menolak bergabung ke timnas U19 Indonesia Padahal Shin Tae-yong sudah turut memberikan panggilan untuk memperkuat timnas U19 Indonesia kepada Jaden Oosterwolde Namun ajakan pelatih timnas U19 Indonesia tersebut ditolak oleh Jaden Oosterwolde dan lebih memilih jalannya sendiri Jalan yang diambil oleh Oosterwolde adalah berkeinginan untuk dapat tampil bersama timnas U23 Belanda Hal ini pernah diutarakan langsung oleh sekjen PSSI, Yunus Nussi Ada satu pemain keturunan yang menolak dan memilih ke timnas Belanda yakni Jaden Oosterwolde Kata Yunus Nussi 26 November 2020 Yunus Nussi juga menjelaskan kalau sejatinya Shin Tae-yong telah jatuh hati dengan permainan Jaden Oosterwolde Meskipun begitu, PSSI sebagai induk persepak bolaan Indonesia tidak mempermasalahkan penolakan tersebut Shin Tae-yong sangat suka dengan permainannya, Jaden Oosterwolde, ujar Yunus Nussi Sejatinya, Jaden Oosterwolde memang merupakan pemain muda yang memiliki talenta yang luar biasa Oosterwolde yang kini masih berusia 19 tahun itu sudah berhasil menebus squad club divisi 1 Liga Belanda, yakni FC Twente Pesepak bola yang berposisi sebagai back sayap kiri tersebut menjadi andalan di FC Twente pada Liga Belanda musim 2020-2021 Dilansir dari transfer mark, Jaden Oosterwolde sudah mencatatkan penampilan di FC Twente sebanyak 13 laga di Liga Belanda musim 2020-2021 hingga pekan ke-15 Oosterwolde pun semakin memancarkan pesonanya dengan permainan apiknya bersama FC Twente saat ini Sebelumnya, pemain yang lahir di Zwolle, Belanda, tersebut sudah berhasil sumbangkan satu asis pada pekan pertama dan sekali membobol gawang lawan di pertandingan ke-5 Liga Belanda musim 2020-2021 Baru-baru ini, Jaden Oosterwolde menunjukkan penampilan gemilang dengan menyumbangkan dua asis dalam satu laga Hal itu dilakukan oleh Oosterwolde pada pekan ke-15 Liga Belanda musim 2020-2021 ketika FC Twente berhasil mengalahkan FCM dengan skor 4-1, 9 Januari 2021 Kemenangan tersebut membuat FC Twente kini mengoleksi 27 poin dari hasil 8 kali menang, 3 laga imbang, dan 4 laga menelan kekalahan FC Twente pun menempati posisi ke-6 klasemen sementara Liga Belanda 2020-2021 hingga pekan ke-15 Terima kasih telah menonton!